Polres Tolitoli melalui Sarpras Pelayanan SIM dan SKCK pada 1 Juli mendatang akan mulai memperlakukan kepada setiap pemohon untuk menunjukkan sertifikat vaksin COVID-19 jika hendak melakukan pengurusan SIM maupun SKCK. Guna mendorong agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam penyuntikan vaksin, Polres Tolitoli melalui Sarpras Pelayanan SIM dan SKCK pada 1 Juli mendatang akan mulai memperlakukan kepada setiap pemohon untuk menunjukkan sertifikat vaksin COVID-19 jika hendak melakukan pengurusan SIM dan SKCK. Sesuai petunjuk yang mengacu ke Peraturan Presiden No. 14 Garing 2021 Pasal 13A yang mana salah satunya dilakukan penundaan terkait layanan administrasi pemerintahan yang belum vaksin COVID-19. Tingginya animo masyarakat untuk bermohon SIM maupun SKCK di MAPOL Res Tolitoli tentunya harus dibarengi dengan protokol kesehatan COVID-19. Hal tersebut semata-mata memutus mata rantai COVID-19 meskipun ditemukan ada warga yang tak bisa masuk ke lokasi pelayanan SIM dan SKCK karena belum vaksin. Akan diarahkan untuk mengikuti vaksin COVID-19 gratis di lokasi terdekat. Antara lain di kantor dinas kesehatan Kabupaten Tolitoli. Di sisi lain kebijakan akan diberikan warga yang tak bisa mengikuti vaksin karena alasan kesehatan seperti memiliki penyakit bawaan. Ibu hamil atau yang baru sembuh COVID-19 tetap bisa mengurus SIM dan SKCK asal disertai surat keterangan kesehatan dari dokter. Pemerintah pusat terus mendorong agar penyuntikan vaksinasi kepada masyarakat umum yang rencananya akan dimulai pada Juli mendatang bisa meningkat menyusul aturan yang akan diberlakukan di kedua pelayanan yang ada di Pol Res Tolitoli tersebut dapat menjadi barometer sejauh mana tingkat proaktif masyarakat yang telah divaksin. Dari Tolitoli, Muhammad Sabran, kontributor TVRI, Sulawesi Tengah.